Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Di SP Media, agensi yang menaungi Girl Group April secara resmi mengumumkan pembubaran dari grup April. Selain karena kontrak 7 tahun yang telah berakhir, kasus bullying yang menimpa grup ini juga menjadi salah satu faktor jatuhnya grup ini. Seperti yang diketahui bersama pada tahun 2021 lalu, Girl Group yang pernah menyabut penghargaan ruki terbaik ini tersandung kasus bullying yang diduga menimpa Hyun Jo yang merupakan ex-member dari grup tersebut. Tidak kemain-main, skandal tersebut mengatakan jika seluruh member April membuli Hyun Jo ketika dia masih berada di grup tersebut. Walaupun sudah memberikan klarifikasi, kasus tersebut tetap membuat popularitas April semakin turun. Sampai akhirnya, Girl Group ini hiatus atau mengambil jeda dari semua aktivitas. Dilaporkan juga jika beberapa sponsor yang terikat kerjasama dengan agensi di SP yang menaungi April mencabut kerjasama mereka. Hingga agensi ini tidak dapat bertahan dan akhirnya diakuisisi oleh Rainbow Bridge World, agensi yang menaungi Mamamoo. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di SP Media, ia berterima kasih kepada semua member dan fans yang telah mendukung selama 6 tahun. DSP juga berharap agar para fans tetap mendukung member April yang akan segera mengambil jalan masing-masing. Bagaimana tanggapan kalian?